Nah guys kalau ada seperti itu kalian tinggal puter balik aja skinnya dan boom KFC yang kalian udah edit tadi atau buat sendiri sudah terpasang di Minecraft Halo semuanya bertemu lagi dengan saya si Steve Di video Minecraft Beta Nah jadi Steve hari ini bakalan buat video tutorial lagi tentang caps Nah jadi teman-teman karena banyak dari kalian semua yang nanya ke saya Bang gimana sih cara install caps? Bang gimana sih cara buat jubah? Bang ini pusing! Oke so jadi teman-teman di video ini saya bakalan nunjukin ke kalian semua Bagaimana cara buat jubah sendiri di Minecraft Edition So jadi teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya Saya sarankan ke kalian semua untuk nonton video saya yang sebelumnya tentang cara memasang caps Karena disana ada file atau bahan-bahan yang kalian perlukan Plus juga kalian akan tahu bagaimana cara pasang caps Karena di video ini saya bakalan nunjukin cara buat caps doang guys Oke so jadi teman-teman sebelum kita lanjut juga Kalian juga akan memerlukan aplikasi tambahan Yang pertama itu kalian akan memerlukan caps for Minecraft PE Yang kedua kalian akan memerlukan foto editor atau image editor atau picture editor Pokoknya terselah Dan yang ketiga teman-teman kalian akan memerlukan aplikasi APK editor Yang keempat kalian akan memerlukan file browser atau penjelajah file Dan yang kelima tentunya kalian akan memerlukan main ceret Oke so jadi teman-teman saya sarankan ke kalian semua untuk nonton video ini sampai selesai Biar kalian juga paham Oke guys langsung saja kita ke videonya Oke so jadi teman-teman kita sudah berada di file browser atau penjelajah file Nah jadi teman-teman untuk foto editor atau image editor bla 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 Pokoknya gitu ya teman-teman Saya sarankan ke kalian semua untuk mendownload aplikasi yang namanya adalah Adobe Photoshop Touch yang logonya seperti ini teman-teman Oke langsung saja kita pencet dan kita bakalan pencet install oke Dan by the way guys jika kalian ingin mendownload aplikasi ini Kalian bisa langsung saja otw dan download melalui link di deskripsi Oke guys kita bakalan tungguin dulu Oke ternyata sudah selesai Oke teman-teman karena ini sudah selesai Selanjutnya teman-teman kita bakalan lanjut ke Google Play Store Oke so jadi teman-teman kita sudah berada di Play Store Jadi teman-teman di Play Store ini kalian akan mendownload sebuah aplikasi yang namanya adalah Caps for Minecraft P Nah teman-teman kalian pilih yang paling atas yang namanya 3D Cap Editor for Minecraft Yang pokoknya logonya seperti ini guys Dan ya jadi teman-teman kalian pasang ini dan ya guys jangan hiraukan dengan ratingnya walaupun ini jelek tapi bagus coy Ya kalian bisa lihat Oke so ya jadi teman-teman kita langsung saja masuk ke aplikasi Cap Editor Oke so jadi teman-teman kita sudah berada di aplikasi tadi di Cap Editor Nah jadi bagi kalian semua yang ingin edit atau buat Cap sendiri kalian bisa pilih aja pada bagian Cap Editor yang ada di tengah Kalian tekan aja sekali lalu kalian akan muncul seperti ini teman-teman Nah kalian akan disediakan canvas untuk membuat Cap kalian sendiri Oke so jadi teman-teman untuk memilih warna kalian bisa tekan aja itu sekali guys Selalu kalian pilih warna yang kalian inginkan teman-teman Misalnya disini saya bakalan pakai warna biru untuk contoh Ya guys kalau udah kalian tekan Maksud saya itu kalau kalian udah pilih warna biru misalnya kalian tekan tombol set ya teman-teman Nah guys selanjutnya kalian tekan-tekan aja pada canvasnya lalu akan muncul warna seperti ini Nah ya teman-teman untuk contoh aja disini saya bakalan gambar acak-acakan aja ya Oke dan ya teman-teman kalian bisa lihat ini cuma total-total doang Dan by the way guys jika kalian mengalami kesalahan kalian bisa tekan tombol undo ya teman-teman Kalian tekan aja beberapa kali misalnya di bagian salah yang mana guys Kalian bisa lihat ini warnanya sudah mulai menghilang-menghilang Oke dan ya teman-teman bagi kalian semua jika kalian ingin menghapus warnanya Kalian bisa langsung aja ke logo penghapus Lalu kalian hapus warna yang kalian inginkan Misalnya ini guys kalian bisa lihat ini sedang menghapus warna yang ada di capnya guys Oke dan ya jadi teman-teman yang selanjutnya disini juga ada logo seperti ini guys Itu adalah logo kalian bisa memilih warna dari capsnya Misalnya ini capsnya warna biru Ini otomatis warna biru guys Oke bagi kalian semua yang males buat caps sendiri Kalian bisa langsung aja cari caps yang lain Kalian tinggal pencet aja exit Yes Dan ya jadi teman-teman selanjutnya Kalian pilih aja pada bagian more caps yang paling bawah ya teman-teman Kalian tekan aja sekali Dan kalian akan menemukan caps yang dibuat oleh para pengguna aplikasi guys Nah jadi teman-teman saya sarankan untuk kalian semua untuk buat caps kalian sendiri Kalian bisa langsung aja tekan tombol ini atau ini guys Kalian untuk mencari caps-capsnya Dan ask Oke so jadi teman-teman bagi kalian semua yang udah nemu caps yang bagus Kalian tekan aja pada capsnya guys Misalnya ini adalah caps creeper Kalian tekan aja Dan kalian akan muncul preview seperti ini ya teman-teman Tenang aja guys Kalau ada seperti ini Kalian tekan pada logo pensil yang ada di bawah Kalian pencet aja sekali Nah guys kalau ada seperti itu Kalian bisa lihat capsnya otomatis terbuat sendiri Nah teman-teman Jika kalian ingin mendownload caps ini Selanjutnya teman-teman Kalian tekan pada logo download yang ada di sana guys Kalian tekan aja sekali Lalu kalian kasih nama untuk capsnya Terserah kalian Misalnya disini saya bakalan kasih nama Oke so jadi teman-teman Kalau udah seperti ini Kalian tekan pada tombol OK Nah jadi teman-teman Kalian bisa lihat Astaga Ya teman-teman Sorry banget itu Tadi ada iklan lagi Astaga Kagak bisa disekit Lama lagi Aduh Oke so jadi teman-teman Kalau kalian udah safe seperti tadi Maka kalian akan muncul seperti ini guys Cap kerja lembur Bagi kuda Downloaded Oke so jadi teman-teman Kalau udah seperti itu Lanjut aja kita ke aplikasi Photo editor Oke teman-teman Jadi kita sudah berada di aplikasi Adobe Photoshop Touchnya Nah teman-teman Selanjutnya kalian tekan pada Tambah gambar Yang ada di bawah teman-teman Kalian tekan aja sekali Selanjutnya teman-teman Kalian harus download file Atau bahan-bahan yang ada di video Kok Yang ada di video kemarin Ya teman-teman Selanjutnya guys Kalian masuk ke folder Cap reset Lalu kalian cari Cap yang kalian inginkan Teman-teman Misalnya disini Kita bakalan pilih Sword cap Kalian tekan aja sekali Sehingga Sehingga akan muncul Tanda centang Seperti itu Kalau udah seperti itu guys Kalian pilih aja Pada tombol add Nah teman-teman Kalau udah seperti itu Tenang aja Ini walaupun kecil Kalian tinggal zoom aja ya Teman-teman Selanjutnya guys Kalian pada tambah gambar lagi Kita tunggu dulu Dan guys Kalau udah seperti ini Kalian tekan pada tombol kembali Yang ada di bagian atas Nah guys Lalu kalian cari folder Yang namanya Caps for Minecraft Ya guys Kalian tekan Lalu kalian akan menemukan Cap yang kalian udah download tadi guys Nah Kalian pilih aja Tekan sekali Lalu kalian tekan Tombol add Oke Jadi teman-teman Kalau udah seperti ini Kalian tinggal Pasin aja Cap yang udah kalian edit Dengan cap yang ada disana guys Oke Kita langsung aja pasin Seperti ini teman-teman Dan boom Udah pas Kalian tinggal Tekan tombol centang Nah teman-teman Kalau udah seperti ini Kalian tinggal Tekan tombol kembali Lalu kalian tinggal Pilih save Oke guys Kalau udah seperti ini Kalian tinggal Pilih tombol save Kalian pilih Save to gallery Lalu kalian pilih Image nya Menjadi PNG Lalu kalian pilih Project nya guys Nah Kalau udah seperti itu Kalian tinggal Pencet tombol ok Nah guys Kalian bisa lihat Cap nya sudah Terinstall Atau sudah tersimpan Selanjutnya kita Masuk ke aplikasi APK Editor Jadi teman-teman Pertama-tama Kalian pilih aja Seleka APK From Air So guys Selanjutnya kalian pilih Aplikasi Minecraft Nah ini dia guys Minecraft nya Kalian tekan aja sekali Lalu kalian akan muncul Seperti ini Kalian pilih pada Full Edit Resource Rebuild Yang Oke teman-teman Kalau udah seperti itu Kalian akan muncul Seperti ini Selanjutnya kalian tinggal Pilih aja pada bagian Files Lalu kalian tekan Tombol kembali Yang paling atas ya teman-teman Selanjutnya kalian Masuk ke bagian Folder Asset Lalu kalian cari Folder yang namanya Skin Underscore Packs Kalian masuk ke Folder Vanilla So selanjutnya teman-teman Kalian cari file Yang namanya Cap.png Teman-teman Seperti biasa Kalian centang Pada bagian kotaknya Guys Lalu kalian tekan Tombol Replace Lalu kalian cari Folder yang namanya Pictures Lalu kalian masuk ke Folder Ada Photoshop Touch Selanjutnya teman-teman Kalian tinggal pilih aja Cap yang kalian udah Edit tadi Nah teman-teman Kalau udah seperti itu Kalian tinggal tekan Tombol Build Yang ada di bagian Kanan atas Oke teman-teman Kita bakalan tunggu dulu Prosesnya Hingga selesai Oke teman-teman Kalau udah seperti ini Kalian keluarin aja Aplikasi APK Editornya Dan selanjutnya Kalian harus Uninstall Atau hapus Minecraftnya Ya guys Kita hapus Dan selanjutnya Teman-teman Kita bakalan masuk ke Bagian file browser Oke so Selanjutnya teman-teman Kalian tinggal pilih aja Pada internal storage Ya teman-teman Yang ini Lalu kalian cari folder Yang namanya APK Editor Lalu kalian masuk Dan kalian akan Menemukan File APK yang ini guys Kita langsung aja Tekan Lalu tekan install Ya teman-teman Oke so Jadi teman-teman Ini adalah Aplikasi Minecraft Minecraft yang kalian Udah edit tadi Ya teman-teman Caranya sama Seperti kemarin Cuman Lebih panjang Sedikit Oke kita bakalan Tungguin dulu Minecraftnya Terinstall Oke so Jadi teman-teman Minecraftnya Sudah terinstall Kalian tinggal Ponset aja Dan ya teman-teman Dan Minecraftnya Sudah terpasang Atau terinstall Guys Selanjutnya Kalian masuk aja Ke Minecraft kalian Oke so Jadi teman-teman Kita sudah Masuk ke dalam Minecraftnya Dan kita bakalan Tungguin dulu Ini guys Dan ya Jadi teman-teman Tutorial ini Lebih rumit Lebih panjang Kayak kemarin Oke langsung aja Kita ke bagian Skin packs Ya teman-teman Boom Lalu kalian Tinggal pilih aja Skin kalian Ya teman-teman Dan yang ada Di bagian tengah ini Ya teman-teman Selalu kalian Tekan Confirm Nah guys Kalau ada seperti itu Kalian tinggal Putar balik aja Skinnya Dan boom Caps yang kalian Udah edit tadi Atau buat sendiri Sudah terpasang Di Minecraft So jadi teman-teman Makasih banyak Kepada kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk di like Videonya sebanyak-banyaknya Share juga video ini Ke teman-teman Kalian semua Sehingga teman-teman Kalian juga dapat Membuat caps sendiri Di Minecraft 4 edition Dan bagi kalian semua Yang ingin membantu Channel ini Agar channel ini Dapat berkembang Kalian bisa langsung aja Pencet tombol subscribe Lalu nyalakan notifikasinya Atau bellnya Atau icon loncengnya Sehingga kalian akan Mendapatkan Pemberitahuan Atau notifikasi Setiap saya Mengupload video Terbaru di channel ini Dan ya teman-teman Sampai ketemu lagi Di video berikutnya guys Terima kasih telah menonton